Hai, selamat bertemu lagi Masih di program favorit kita, Travel Story Katolikpedia Paus Franciscus telah menyelesaikan kunjungannya ke Irak Senin 8 Maret 2021, waktu setempat, Paus Franciscus kembali menginjak tanah Fatikan Setelah melakukan perjalanan apostolik segaligus bersejarah di salah satu keping negeri seribu satu malam Dalam kunjungan penuh persaudaraan itu ada hal unik dan berkesan dari berita kepulangan Paus Franciscus ke Fatikan ini guys Paus Franciscus membawa hadiah spesial untuk Bunda Maria di Fatikan Bapak Suci membawa seikat bunga dari Irak untuk dipersembahkan kepada Bunda Maria Dalam perjalanan pulang dengan mobil kepausan dari Bandara ke Fatikan Paus Franciscus singgah di Basilika Santa Maria Maggiore Di kaki gambar Maria Salus Populi Romani di Basilika itu Bapak Suci meletakkan karangan bunga yang mekar di tanah Irak Di sana ia berdoa sejenak mengucap syukur atas perlindungan Bunda Maria selama peregrinatio di Irak Kunjungan Bapak Suci ke negeri Muslim itu bertujuan untuk mengeratkan kembali hubungan antar agama Kristen dan Islam yang retak oleh perang Selama lebih dari satu dekade terakhir komunitas Kristen di Irak makin terjepit oleh perang yang dimulai oleh pihak ISIS Berbagai rumah ibadah Kristen di Irak hancur Orang-orang Kristen meninggal dan ada pula yang melarikan diri Mereka meninggalkan Irak tanah kelahiran mereka Layaknya Abraham berabad-abad silam Meninggalkan tanah lahirnya untuk pergi ke tanah kanaan negeri yang dijanjikan Tuhan Kemarin di tanah lahir yang hancur itu Paus mendoakan kepulihan mereka yang ditandai dengan doa di hadapan patung Bunda Maria tanpa tangan Benda rohani itu remuk oleh konflik beberapa tahun terakhir Menurut kantor persepatikan Paus Franciscus bawa bunga dari Irak untuk diletakkan di kaki patung Bunda Maria Karena sebelum berangkat paus terlebih dahulu mohon perlindungan Bunda Maria Maka karangan bunga tersebut adalah ucapan syukur dari paus asal Argentina itu untuk Bunda Maria Juga sebagai simbol doa umat Kristen Irak Setelah itu paus Franciscus kembali ke kediamannya Kasa Santa Marta untuk beristirahat Usai perjalanan yang melelahkan di Irak Kita tahu bahwa selama berada di Irak Pemimpin umat katolik sedunia itu melakukan banyak sekali kegiatan Baik itu bertemu dengan pimpinan negara Irak Pimpinan agama Islam Irak Para uskub Maupun umat Kristen yang ada di Irak Semoga kunjungan ini terus menguatkan sesama umat Kristen di Irak Untuk tetap teguh dengan imannya Dan terus memberi kesaksian tentang belas kasih dan pengampunan Allah yang tak berhingga Kalian tidak sendiri Begitu pesan Bapak Suci Dan semoga paket bunga yang dibawa paus Franciscus menginspirasi kita semua Untuk selalu melibatkan Bunda Maria dalam segala aktivitas kita Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya Sampai jumpa Tuhan memberkati